Terima kasih klik mawar putih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pasangan itu memilih untuk disatukan di Batam bagi memudahkan urusan nikah. Memang rencangan ini nikah awal kalau buat di Kuala Lumpur banyak urusan perlu diselesaikan, seperti kursus kawin dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ia juga melibatkan bekas istifuad, jadi untuk muda mereka bernikah di Batam, Tom dan Fuad akan didaftar perkawinan mereka sejurus pulang ke Kuala Lumpur nanti katanya. Dalam pada itu, Tom mengakui berdebar menjadi istri serta memaklumkan majelis kenduri mereka akan diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri. Berdebar ini, nikah hanya ada keluarga dulu, nanti lepas Raya, sanding, saya jemput, semoga urusan kami dipermudahkan hari ini. Tom sempat berkongsi gambarnya memakai inai di jari serta memegang sebentuk cincin. Sebelum ini, Tom dan Fuad pernah menjalankan hubungan cinta pada tahun 2005, namun ikatan itu terputus di pertengahan jalan selepas Fuad dijatuhkan hukuman penjara selepas disabit kesalahan mengenai penyalahgunaan dada. Terima kasih. Terima kasih.